Media sosial Twitter belakangan ini digemparkan dengan kisah wanita asal malang bernama Naima Maheswari yang mengunggah kisah pilunya. Naima menceritakan pernikahannya yang kandas ketika memasuki hari ke-12. Naima menceritakan kisah mula hubungannya dengan suaminya. Perkenalan antara Naima dan sang mantan suami sudah berjalan sejak tahun 2018 silam. Semakin mengenal satu sama lain melalui WhatsApp dan bertemu di suatu kafe, akhirnya sang mantan suami mengajaknya menikah. Dalam cuitannya terdapat sejumlah foto yang diunggah mulai dari foto Naima dengan sang mantan suami yang ditutup dengan stiker dan foto hasil tangkap layar yang memperlihatkan percakapan tak mengenakan antara sang mantan suami dengan kakak ipar sebelum menikah. Meski mengetahui percakapan tersebut, ia tetap melanjutkan pernikahan. Foto pernikahan yang masih dipenuhi kebahagiaan juga diunggah dalam cuitannya. Sayangnya, hal itu tidak bertahan lama. Naima yang menikah pada 13 Desember 2019 harus kembali pulang ke rumah orang tua setelah dirinya tidak diperdulikan oleh mantan suami sekalipun jatuh sakit. Dalam percakapannya yang diunggah, sang mantan suami diketahui mengalami trauma pada pernikahan. Hal itu diduga menjadi alasan kandasnya pernikahan Naima. Ia menutup rentetan cuitan kisahnya dengan sebuah ucapan terima kasih kepada masyarakat yang mendukungnya. Ucapan itu ia sandingkan dengan fotonya bersama sang ayah. Terima kasih telah menonton!